Bergabunglah dengan Universitas Muhammadiyah Surakarta, unggul dalam ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Menjunjung tinggi dan mengamalkan nilai-nilai keislaman yang berkemajuan. Kelas Internasional, program Double Degree, menjadi trend center perkembangan modernisasi, mewujudkan impianmu. UMS Internasionali Recognize University. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah sekalian Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Kita dapat melanjutkan kajian kita Yang beberapa pertemuan terakhir Kita mengkaji tentang Manasik haji atau fikih haji Sesuai dengan tuntunan dalam putusan tarjeh Muhammadiyah Pertemuan yang terakhir sudah kita Kaji tentang Permulaan ibadah haji Yaitu melakukan tarwiah Pada tanggal 8 Dhul Hijjah Setelah kita Melakukan tarwiah Pada tanggal 8 Dhul Hijjah Yaitu dengan cara Berikhram dari Tempat tinggal di Mekah Atau dari hotel Atau dari penginapan di Mekah Kita berikhram Tanggal 8 pagi hari Artinya berikhram Berarti kita memakai pakaian ikhram Dan sebelumnya disunahkan Mandi Mandi Seperti mandinya jinabat Kemudian Memakai wawangian Jadi kalau memakai wangian Sebelum Memakai pakaian ikhram itu Dibolehkan Atau disunahkan Jadi begitu sudah berpakaian ikhram Maka tidak boleh lagi Menggunakan wangi-wangian Jadi mandi Mencukur rambut Bagi yang Belum rapi Mencukur kumis Memotong kuku Untuk keperluan Menjelang ikhram itu Adalah termasuk yang disunahkan Bersih-bersih Kemudian memakai wawangian Baru memakai pakaian ikhram Ada baiknya juga adalah Sebelum berangkat Berikhram itu adalah Melaksanakan Sholat Sunnah dua rekaat Kalau memulainya dari masjid Sholat sunahnya Sholat sunah Tahiyyat al-masjid Itu sekaligus sebagai Sholat sunah untuk memulai ikhram Jadi sholat sunah ikhram itu sendiri Diperselisihkan ada dan tidaknya Tapi sholat sunah dua rekaat Jadi kalau Sebelum ikhram itu ada sholat-sholat Ya sudah tidak ada sholat lagi Misalnya Berangkatnya itu Sholat duha Sholat duha Ya sudah sholat duha itu sebagai Sholat yang mengawali ikhram Nah bisa juga kita sholat adalah Sunnatul wudu Sholat sunat wudu Atau sholat sunat tuhur Itu untuk mengawali Ikhram kita Kalau ikhram untuk haji Kita berangkatnya dari Penginapan di Mekah Nah kemudian kita Mengucapkan Berjalan menuju Minah Di Minah kita Berdiam Menunggu waktu Sambil bersiap-siap Kalau zaman Nabi ya Di Minah itu memang mempersiapkan Dengan Mengumpulkan air Mencari air Kalau sekarang kan Sudah tidak diperlukan Karena air Di semua tempat Tersedia Dengan cukup Kalau dulu Belum tersedia Dengan cukup Maka Di Minah Mengumpulkan air Tarwiyah itu Mengumpulkan air Setelah bermalam Di Minah Satu malam Tadi di Minah Melaksanakan Solat Duhur Asar Maghrib Isya Sampai Subuh Dilaksanakan Dengan kosor Tanpa Jama Kemudian Setelah subuh Bersiap-siap Menunggu terbit Matahari Begitu Syuruk Berangkat Menuju Arofah Ini sekarang Temanya adalah Wukuf di Arofah Setelah tarwiyah itu Bermalam Satu malam Di Minah Pagi hari Sesudah Subuh Terutama Waktu tepatnya Adalah Sesudah Syuruk Syuruk itu Terbitnya Matahari Atau awal Waktu Duhal Itu kita Berangkat Menuju Arofah Biasanya Bagi penyelenggara Penyelenggara Tarwiyah itu Sudah Bekerja sama Dengan Maktab Dan Maktab itu Menyediakan Kendaraan Menyediakan Bis Angkutan Untuk Berangkat Dari Minah Menuju Arofah Jadi Minah Ke Arofah Itu Pagi hari Dan itu Dekat Saja Biasanya Kalau jam Terbit Itu sekitar Jam setengah Tujuh Atau jam Tujuh Nanti jam Delapan Sebelum Jam delapan Itu sudah Sampai Di Arofah Tinggal Mencari Tendanya Tendanya Blok Berapa Nomor Berapa Itu Biasanya Kan Apa namanya Ketua Ketua Rombongan Itu sudah Dan kloter Sudah Diberitahu Posisi Tendanya Dimana Begitu juga Di Minah Jadi Tanggal Sembilan Pagi Dari Minah Menuju Arofah Nah Arofah Itu Merupakan Tempat Pelaksanaan Manasik Haji Yang Terletak Paling Jauh Dari Mekah Tapi Kalau Dari Minah Itu Dekat Karena Apa Namanya Minah Itu Ya Kira-kira Antara Mekah Dan Arofah Arofah Terletak Di Luar Kawasan Tanah Haram Jadi Arofah Itu Tidak Termasuk Tanah Suci Jadi Arofah Itu Diluar Tanah Haram Atau Tanah Suci Dan Karena Itu Tidak Merupakan Bagian Dari Kawasan Tanah Suci Mekah Arofah Merupakan Suatu Area Yang Luas Dan Telah Diberi Tanda Tanda Batasnya Dan Semua Kawasan Arofah Adalah Maukif Atau Tempat Wukuf Jadi Tempat Wukuf Itu Dimana Saja Selama Masih Dalam Kawasan Arofah Itu Sudah Ada Batas Batasnya Tanda Tanda Batasnya Cukup Jelas Ada Bahasa Arabnya Ada Bahasa Inggrisnya Bahkan Ada Bahasa Indonesianya Itu Menariknya Indonesia Atau Melayu Itu Menunjukkan Bahwa Pengakuan Dunia Islam Terhadap Suku Melayu Termasuk Di Dalamnya Indonesia Itu Bahasanya Diakui Jadi Bahasa Indonesia Itu Di Dunia Islam Sudah Menjadi Bahasa Internasional Harusnya Begitu Ya Cuman Gak Tau Belum Diakui oleh BBB Sebagai Bahasa Internasional Ini Kalau Sudah Diakui oleh BBB Maka Jurnal-jurnal Bahasa Indonesia Sudah Bisa Dianggap Sebagai Jurnal Internasional Jadi PBB Nya Yusril Mengakui Jadi Kalau Menulis Jurnal Internasional Gak Bahasa Inggris Kalau Sudah Diakui Oleh BBB Itu Adalah Arofah Kawasan Arofah Seluruh Kawasan Arofah Menjadi Tempat Wukuf Jadi Kalau Zaman Nabi Wukufnya Kira-kira Di posisi Sekarang Di Masjid Namiroh Itu Masjid Namiroh Sehingga Banyak Orang Mengejar Tempatnya Di Namiroh Padahal Namiroh Terbatas Walaupun Masjid Namiroh Sangat Besar Mungkin Masuk Berapa Berapa Juta Mungkin Masuk Atau Dua Juta Orang Mungkin Masuk Masjid Namiroh Besar Sekali Tapi Kan Jamaah Haji Jumlahnya Empat Juta Lebih Sehingga Semuanya Mengejar Namiroh Tidak Cukup Hadis Nabi Sudah Menjelaskan Anjabir Anjabir Annan Nabiya Sallallahu Alayhi Wasallama Kola Waqoftuh Waqoftuhah Huna Bi Arafah Wa Arafatuh Kulluha Mawkifun Jabir Dilihatkan Diri Jabir Nabi Bersabda Saya Pernah Wukuf Di Arafah Sini Dan Arafah Itu Seluruhnya Adalah Mawkif Atau Tempat Wukuf Jadi Nabi Wukufnya Mungkin Kalau Sekarang Masjid Namiroh Itu Kira-kira Allahu Alham Tapi Sebenarnya Yang Jadikan Tempat Wukuf Bukan Hanya Namiroh Saja Seluruh Kawasan Arafah Dan Batas-batasnya Sudah Ditentukan Oleh Nabi Dan Kemudian Sekarang Sudah Ditandai Oleh Pemerintah Saudi Nanti Ada Tulisannya Itu Ini Adalah Batas Arafah Is Y Ada Batasnya Begitu Nah Kalau Minah Kan Tidak Minah Jadid Ya Itu Berdasarkan Istihad Para Ulama Saudi Karena Keterbatasan Loh Cakup Kawasan Minah Maka Kemudian Diperluas Minah Jadid Itu Yang Pertama Tentang Arafah Nah Disebut Juga Arafah Itu Menurut Tarikh Sejarah Karena Disitulah Adam Dan Hawa Pertama Kali Dipertemukan Oleh Allah Setelah Turun Atau Setelah Dikeluarkan Dari Surga Nah Dikeluarkan Dari Surga Nabi Adam Dan Ibu Hawa Ketemu Di Padang Arafah Kemudian Diabadikan Ya Tidak Tahu Apakah Tepatnya Di Jabal Rohmah Itu Atau Bukan Itu Kan Sebagai Simbol Simbol Saja Seolah Tempat Bertemunya Pertama Kali Nabi Adam Dan Ibu Hawa Di Jabal Rahmah Beri Tanda Tugu Kayak Tugu Lilim Saya Tahu Pak Yuli Dulu Naik Di Jabal Rahmah Naik Ya Jadi Wukuf Di Arafah Ini Dilakukan Sesudah Melakukan Tarwiyah Yaitu Sesudah Bermalam Di Mina Pada Malam Sembilan Maka Pada Sembilan Pagi Melaksanakan Wukuf Di Arafah Apa yang dilakukan Ketika Wukuf Namanya Wukuf itu Berhenti Tapi Acara Khususnya Wukuf itu Dimulai Waktu Zuhur Dimulai Waktu Zuhur Jadi Pada Waktu Pagi Kita Sampai Di Mana Di Arafah Itu Ya Kita Santai Saja Tapi Bukan Santai Kemudian Tidak Melakukan Apa-apa Santai Itu Artinya Kita Tidak Ada Aktifitas Khusus Kecuali Kita Banyak Berdoa Kepada Allah Salah Satu Bacaan Yang Paling Disukai Selama Di Mana Di Arafah Itu Adalah Membaca La ilaha Illallah Wahdahu La syarikalah Lahul Mulku Walahul Hamdu Wahwa Ala Kulli Syai'in Qadir Dan Doa-doa Yang Lain Tidak Ditentukan Nah Disini Dijelaskan Para Jamaah Yang Tidak Dapat Melakukan Tarwiyah Sebagaimana Kebanyakan Kondisi Jamaah Haji Lantaran Berbagai Kesulitan Biasanya Ada Yang Langsung Dari Mekah Menuju Arafah Dan Ini Adalah Kebanyakan Jamaah Haji Indonesia Kalau Jamaah Haji Indonesia Sekarang Itu 200 200 Berapa 220 230 Ribu Ditambah Kuota 10 Ribu Maren Mungkin Yang Melakukan Tarwiyah Itu Tidak Tau Ada 10 Persen Tidak Tidak Mudah Sudah Meningkat Jumlahnya Orang Orang Yang Menyadari Pentingnya Melakukan Sunnah Meskipun Untuk Melakukan Tarwiyah Itu Kita Harus Membiayai Sendiri Biasanya Terutama Biaya Atau Konsumsi Konsumsi Ketika Kita Berada Di Mina Pada Tanggal 8 Tapi Mudah-mudahan Kalau Sekarang Mudah-mudahan Sudah Ada Perbaikan Itu Juga Tergantung Maktabnya Atau Muasasahnya Kalau Muasasahnya Itu Baik Muasasah Itu Nanti Menyediakan Mobil Untuk Berangkat Dari Mekah Kemina Dari Mina Ke Arofah Bahkan Juga Menyediakan Makanannya Tapi Kalau Tidak Kita Makan Hanya Makan Siang Dan Makan Sore Atau Malam Di Mina Itu Dua Kali Makan Nanti Pagi Berangkat Kemina Eh Ke Arofah Di Arofah Sudah Tersedia Di Arofah Itu Sudah Disediakan Makan Tiga Kali Pagi Siang Dan Malam Kalau 2004 Dulu Saya Alami Makan Di Arofah Itu Dimasak Di Arofah Jadi Para Petugas Bagian Dapur Itu Masaknya Di Arofah Jadi Kita Tahu Bagaimana Masaknya Kentang Dicampur Dengan Daging Campur Macem-macem Tapi Alhamdulillah Enak Juga Ya Pak Mujib Dengan Niat Yang Ikhlas Sillahi Ta'ala Makan Apa Saja Jadi Enak Di Sana Yang Masak Bukan Orang Indonesia Jadi Kentang Dicampur Baging Campur Wes Sudu Blek Itu Ketika Di Arofah Tapi Alhamdulillah Enak Mulai Tahun Berapa Itu Sudah Tidak Ada Masak Di Arofah Sudah Dikirim Pertama Kali Perubahan Itu Kan Sampai Ada Yang Kelaparan Karena Kirimannya Enggak Dateng Dateng Tahun Berapa Itu 2006 Atau Berapa Itu Jadi Ada Apa Namanya Perubahan Sistem Mungkin Belum Belum Siap Betul Sehingga Para Jamaah Di Arofah Mestinya Waktu Makan Makan Belum Siap Nah Disini Disebutkan Ketika Di Arofah Itu Disunahkan Untuk Singgah Di Namiroh Jadi Namiroh Itu Sebenarnya Bagian Bagian Dari Arofah Tapi Agak Apa Namanya Di Luar Garis Luar Tapi Masjid Namiroh Itu Sekarang Di Arofah Jadi Kalau Dulu Pada Zaman Nabi Sebelum Sampai Arofah Itu Singgah Dulu Di Namiroh Yang Merupakan Batas Namiroh Itu Batas Memasuki Kawasan Arofah Tapi Zaman Haji Sekarang Menyesuaikan Karena Kalau Kita Lewat Namiroh Semua Ya Macet Makanya Lewat Mana Saja Yang Penting Kita Masuk Arofah Kalau Memungkinkan Monggo Mampir Di Namiroh Sekarang Namiroh Itu Berbentuk Masjid Jadi Ini Sesuai Yang Diperintahkan Atau Dipraktekan Oleh Nabi Masuk Arofah Melalui Namiroh Dan Berhenti Di Namiroh Di Namiroh Itu Berhenti Sampai Zuhur Sampai Menjelang Masuk Zuhur Kemudian Sebegitu Masuk Zawal Masuk Zuhur Beliau Berjalan Menuju Apa yang disebut Dengan Wadi Uronah Nah Sekarang Wadi Uronah Itu Adalah Masjid Ibrahim Itu Juga Di Kawasan Arofah Di Tempat Itu Di Tempat Itulah Kemudian Nabi Melakukan Khutbah Jadi Begitu Masuk Waktu Zuhur Atau Zawal Maka Wukuf Itu Dimulai Dengan Khutbah Khutbah Kemudian Setelah Khutbah Azan Zuhur Setelah 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 itu Sholat Zuhur Dan Asar Kosor Jama Takdim Jadi Khutbah Dulu Kemudian Azan Zuhur Kemudian Sholat Zuhur Dijama Dengan Sholat Asar Jama Kosor Karena Dilaksanakan Di Waktu Zuhur Namanya Jama Kosor Takdim Nah Kemudian Itu Setelah itu Baru Nabi Menuju Yaitu Di Kaki Jabal Rahmah Di Dekat Jabal Rahmah Atau Di Kaki Jabal Rahmah Untuk Melakukan Wukuf Ya Disitulah Beliau Berdiam Menghadap Keblat Banyak Berdoa Saya Dulu Alhamdulillah Tempat Wukufnya Itu Tendanya Dekat Jabal Rahmah Jadi Kalau Mau Naik Jabal Rahmah Itu Dekat Arafah Itu Luas Sekali Jadi Ini Apa Namanya Pelaksanaan Wukuf Itu Sebenarnya Ibadah Yang Paling Santai Saya Kira Pada Saat Wukuf Itu Ibadah Paling Santai Bermalam Di Mina Pada Yaum Tarwiyah Dan Wukuf Arafah Itu Ibadah Yang Ibadah Haji Yang Paling Santai Karena Kita Ya Diam Saja Banyak Berdoa Nah Kalau Apa Namanya Ada Titipan Titipan Doa Dari Sedara Sedara Kita Kita Baca Doa Itu Kita Doakan Sedara 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 Kita Ya Di Arafah Itu Yang Paling Bagus Disamping Juga Tempat Tempat Lain Yang Mustajab Seperti Di Raudoh Ketika Di Medina Dan Juga Di Multazam Ketika Di Masjidil Haram Dan Tempat Tempat Yang Lainnya Termasuk Ketika Kita Wukuf Di Arafah Berkaitan Berkaitan Dengan Namirah Wadi Oronah Dan Jabal Rahmah Ini Didasarkan Kepada Hadis Nabi Riwayat Muslim Jadi Nabi Memang Melaksanakan Wukuf Itu Seperti Itu Berangkat Dari Minah Itu Kemudian Sebelum Masuk Di Tengah Padang Arafah Beliau Singgah Sebentar Dan Berhenti Di Namiroh Di Namiroh Nah Kalau Kita Bisa Begitu Bagus Tapi Kalau Tidak Bisa Sudah Kita Langsung Ketendak Kita Dimana Kita Ada Kemudian Juga Khutbahnya Di Wadi Urona Atau Di Masjid Ibrahim Itu Kalaupun Bisa Kita Lakukan Kita Tidak Bisa Melakukan Semuanya Harus Di Situ Memang Mungkin Pusat Pelaksanaan Khutbah Yang Bersifat Masif Itu Ada Di Wadi Urona Atau Masjid Ibrahim Tapi Kan Kemudian Di Masing-masing Tenda Bisa Dilaksanakan Khutbah Sendiri Sendiri Jadi Khutibnya Setiap Apakah Setiap Kloter Atau Setiap Rombongan Menyatu Kemudian Ada Khutibnya Ada Imamnya Atau Imam sekaligus Khutib Ada Muadzinya Dan Sebagainya Jadi Tidak 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 Harus Di Masjid Ibrahim Atau Di Wadi Orona Itu Tetapi Bisa Juga Dilaksanakan Dimana Saja Di Tenda Tenda Kita Di Arofah Ini Berdasarkan Hadis Muslim Dan Juga Didasarkan Kepada Hadis Dari Jabir Tadi Abu Dawud Karena Wa Arofah Kulluha Maukifun Jadi Padang Arofah Seluruhnya Adalah Tempat Wukuf Jadi Tidak Harus Berada Di Wadi Urona Dan Tidak Harus Melalui Namiroh Jadi Enggak Kalau Bisa Itu Lebih Bagus Tapi Mungkin Agak Sulit Juga Semuanya Kesana Dimana Yang Bisa Dilaksanakan Kalau Pribadi Pribadi Biasanya Bisa Itu Melakukan Tapi Kalau Ber Rombongan Agak Susah Bagi Orang Pribadi Pribadi Tertentu Yang Sudah Mengenal Medan Mina Dan Arofah Maka Ketika Masuk Arofah Di Pagi Hari Tinggal Sementara Di Namiroh Diam Di Namiroh Sampai Menjelang Zuhur Masuk Zuhur Kemudian Menuju Wadi Urona Atau Masjid Ibrahim Jadi Namiroh Masjid Namiroh Wadi Urona Masjid Ibrahim Itu Semuanya Berada Di Kawasan Arofah Tapi Kalau Tidak Bisa Itu Kita Langsung Menuju Tempat Kita Masing-masing Di Arofah Sudah Disediakan Tenda-tenda Kita Menunggu Waktu Zuhur Sampai Zuhur Salah Satu Dari Rombongan Atau Mungkin Kloter Ada Yang Ditunjuk Di Daulat Sebagai Imam Dan Sebagai Khotib Atau Imam Sekaligus Khotib Dan Mu'adzin Jadi Inti Inti Wukuf Adalah Khotbah Arofah Atau Khotbah Wukuf Kemudian Sholat Zuhur Dan Sholat Asar Yang Dilaksanakan Secara Berjamaah Dengan Jama Kosor Takdim Setelah Itu Sudah Puncaknya Wukuf Itu Sudah Selesai Tinggal Menunggu Maghrib Menunggu Terbenamnya Matahari Menunggu Terbenamnya Matahari Itu Kita Diam Tetap Membaca Talbiah Tentu Talbiah Terus Sebelum Sebelum Duhur Tadi Juga Terus Baca Talbiah Dan Baca Doa Doa Yang Lain Baca Talbiah Doa Doa Yang Lain Terus Sampai Menunggu Waktu Terbenamnya Matahari Nah Wukuf di Arafah Ini Merupakan Rukun Haji Yang Tidak Boleh Dilewatkan Sama Sekali Tidak Tidak Boleh Dilewatkan Sama Sekali Apabila Tidak Wukuf Di Arafah Maka Hajinya Tidak Sah Jadi Hajinya Tidak Sah Maka Biasanya Jamaah Jamaah Haji Yang Sakit Dan Dirawat Di rumah Sakit Rumah Sakit Itu Akan Menyediakan Mobil-mobil Ambulan Pada Tanggal Sembilan Itu Para Jamaah Haji Akan Dibawa Ke Arafah Sehingga Namanya Safari Wukuf Itu Bagi Para Jamaah Haji Yang Sakit Yang Dirawat Di Rumah Sakit Sehingga Hajinya Tetap Sah Karena Sudah Bisa Melaksanakan Wukuf Meskipun Mungkin Wukufnya Waktunya Singkat Sebentar Waktunya Masih Di tanggal Sembilan Itu Ya Mungkin Dilewatkan Saja Lewat Berhenti Bisa Berdoa Diajak Dituntun Berdoa Kemudian Kembali Ke rumah Sakit Sehingga Tidak Melaksanakan Bermalam Di Musdalifah Tidak Melakukan Lempar Jumroh Lempar Jumroh Diwakilkan Kepada Orang Lain Jadi Lempar Jumroh Itu Diwakilkan Jadi Itu Orang-orang Yang Sakit Seperti Itu Di Arofah Tanggal Sembilan Sampai Terbenam Matahari Begitu Terbenam Matahari Bersiap Siap Berangkat Menuju Musdalifah Tidak Solat Maghrib Dulu Jadi Tidak Solat Maghrib Di Arofah Meskipun Sudah Masuk Waktu Maghrib Tidak Solat Maghrib Di Arofah Tapi Nanti Solat Maghrib Di Musdalifah Maghrib Dan Isak Di Musdalifah Jadi Disini Disebutkan Ibadah Yang Dilakukan Di Arofah Setelah Mulai Wukuf Yaitu Khutbah Arofah Yang Disampaikan Oleh Salah Satu Dari Anggota Rombongannya Sebagai Imam Atau Khutib Sekaligus Kemudian Melakukan Solat Duhur Dan Asar Kosor Jama' Takdim Dengan Satu Azan Dan Dua Ikomah Bagi Yang Tidak Bisa Berhenti Di Namirah Tadi Kemudian Membaca Tahmid Tahlil Takbir Berdoa Bertobat Berlikir Juga Talbiah Tentunya Membaca Al-Quran Doa Doa Yang Lain Jadi Disini Selama Wukuf Itu Apa Saja Kita Lakukan Untuk Kebaikan Dari Hadis Amr Bin Shoaib Juga Disebutkan Disini Khairu Doa Doa Yaumi Arafah Wa Khairu Makultu Ana Wan Nabi Yun Ming Kobli La Ilaha Illallahu Wahdahu La Syarikalah Lahul Mulku Wahul Hamdu Wahu Ala Kulli Syai'ing Qadir Yang Paling Banyak Dibaca Nabi Mengatakan Doa Yang Paling Baik Adalah Doa Pada Hari Arafah Dan Doa Yang Paling Baik Yang Diucapkan Oleh Nabi Dan Nabi Nabi Sebelum Muhammad Sebelumku Sebelum Nabi Muhammad Yaitu La Ilaha Illallah Wahdahu La Syarikalah Lahul Mulku Walahul Hamdu Wahua Ala Kulli Syai'ing Qadir Tidak Pakai Yuhyi Wayumid Tidak Pakai Yuhyi Wayumid Yang Pakai Yuhyi Wayumid Itu Yang Lainnya Di Waktu Yang Lain Tapi Khusus Untuk Di Arafah Ini Tahlil Takbir Tahlil Tahmid La Ilaha Illallah Wahdahu La Syarikalah Lahul Mulku Walahul Hamdu Wahua Ala Kulli Syai'ing Qadir Disebutkan Di sini Hari Arafah Juga Merupakan Hari Pembebasan Dari Neraka Paling Banyak Dilakukan Oleh Allah Serta Hari Yang Insya'Allah Doa-doa Makbul Oleh Karena Itu Di Saat Hukuf Hendaknya Diperbanyak Istighfar Taubat Serta Penyesalan Atas Segala Dosa Dengan Penuh Khusuk Dan Ikhlas Dilakukan Dengan Hati Yang Mendalam Sehingga Para Khotib Itu Perlu Menyiapkan Untuk Memberi Nasihat Kepada Jamaah Mengingatkan Jamaah Untuk Istighfar Bertobat Mengingat Dosa-dosa Untuk Minta Ampun Kepada Allah Itu Yang Dilakukan Di Arofah Baru Nanti Selesai Itu Menunggu Waktu Maghrib Begitu Masuk Waktu Maghrib Meninggalkan Arofah Menuju Mus Dalifah Sholat Maghrib Dan Isyak Di Mus Dalifah Insyaallah Tentang Bermalam Di Mus Dalifah Akan Kita Jelaskan Di Pertemuan Yang Akan Datang Nah Ada Beberapa Hal Yang Perlu Kita Perhatikan Pada Hari Wukuf Dilarang Melakukan Puasa Sunnah Arofah Bagi Orang Yang Sedang Melakukan Haji Jadi Bagi Orang Yang Tidak Haji Disunahkan Puasa Arofah Tanggal Sembilan Tapi Bagi Orang Yang Sedang Haji Justru Dilarang Puasa Arofah Jadi Puasa Arofah Itu Hanya Disunahkan Bagi Orang Yang Tidak Melakukan Haji Tapi Mas Starcih Mengatakan Disini Hanya Saja Larangan Tersebut Bukan Larangan Sampai Pada Tingkat Haram Melainkan Larangan Pada Tingkat Makroh Karena Rasulullah Sallallahu Sallam Sendiri Tidak Berpuasa Berpuasa Arofah Ketika Di Arofah Jadi Puasa Arofah Itu Dilakukan Ketika Diluar Arofah Ketika Tidak Melakukan Haji Seperti Dalam Hatis Riwayat Bukhari Muslim Abu Dawud Dan Ahmad Malik Juga An Ummil Fadli Binti Al Haris Anna Nasan Tamarau Indah Yawmi Arofah Fi Sawmin Nabi Sallallahu Aleyhi Wasallam Faqala Ba'duhum Huwa So'imun Wa Ka'ala Ba'duhum Laysa Biso'imin Fa Arsal Fa'ar Salat Ilaihi Bi Kodak Hilabanin Wah Wa 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 Kifun Ala Ba'irihi Fasharibahu Jadi disini disebutkan Bahwa orang-orang yang Orang-orang berdepat di dekat beliau Didekat nabi Pada hari Arofah Tentang apakah nabi Berpuasa hari itu atau tidak Sebagian mengatakan beliau berpuasa Sebagian yang lain mengatakan tidak puasa Maka aku Umul Fadil Mengirim satu cawan Satu cawan itu mungkin satu gelas ya Susu kepada beliau Yang berada di untanya ketika hukuf itu Kemudian beliau minum Sehingga menegaskan Yang debat tadi Akhirnya tahu nabi tidak berpuasa di Arofah Hadis yang lain Jadi nabi melarang Berpuasa Pada hari Arofah Di Arofah Di Arofah itu artinya ketika Wukuf Atau ketika melaksanakan Haji Kalau tidak melaksanakan haji Justru disurnahkan Saya kira itu Jadi wukuf di Arofah Selesai Begitu masuk waktu maghrib Dan pindah Menuju Musdalifah Insya Allah yang akan datang Kita akan Membahas tentang Bermalam di Musdalifah Ada pertanyaan monggo Tidak ada Baik kita cukupkan Subhanakallahumma bihamdika Asyadu an la ila ila anta Astaghfiruka wa atubu laik Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh Anak IŞ Iš I I Sampai jumpa. 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 Sampai jumpa.